Halo guys gue Ray, hari ini gue mereview sebuah TWS yang namanya mungkin baru kalian denger yaitu Super EQ Super EQ ini masih di bawah dari brand One Audio yang sempat kemarin gue review tuh di bagian headphone-nya dan dia masih kayak anak perusahaannya gitu lah dan untuk tipenya yang gue akan review ini Super EQ Q2 Pro ini adalah sebuah TWS yang udah mempunyai fitur ANC atau Active Noise Cancelling untuk harganya ini dijual di harga $60 atau mungkin kalau kursus rupiahin sekitar 800-900 ribu yang memang nggak bisa dibilang murah kalau buat brand baru seperti ini tapi sekarang tuh dia kayaknya lagi ada promosi buy one get one kalau nggak salah tapi nanti buat lebih lengkapnya kalian cek aja untuk link pembeliannya yang ada di deskripsi di bawah dan ketika gue buat review ini dan gue cari di e-commerce Indonesia ini kayaknya belum masuk di Indonesia jadi kalau kalian mau beli TWS ini kayaknya kalian masih tetap harus beli melalui luar negeri ya jadi mungkin harus sedikit bersabar dan repot aja tapi nggak apa-apa kita bahas aja yuk kira-kira apa sih kelebihan dari TWS ini dan seperti biasa walaupun gue kan bahas dari build quality dan desainnya untuk sisi desain menurut gue ini standar ya karena udah banyak banget TWS yang mempunyai desain yang mirip seperti ini untuk build quality-nya kalau gue rasa untuk harga yang ditawarkan juga dia nggak ada yang spesial dan gue rasa ini udah cukup oke lah di atasnya ada tulisan Super EQ seperti ini dan tulisan Super EQ-nya ini warnanya kayak gold gitu ya untuk charging portnya dia terletak di bagian belakang dan pastinya udah USB Type-C di bagian depannya ada 3 buah LED yang menandakan sisa baterai pada case-nya ini dan ketika kita buka dan kita lihat bagian dalamnya dia juga mempunyai warna gold di earbud-nya yang ini tuh berbeda ya jadi ini agak sedikit lebih fancy dan lebih bling-bling aja sih apalagi ketika kalian pakai ditambah warnanya ini tuh untuk bagian earbud-nya juga glossy yang membuat kesana TWS ini lebih berasa eye-catching aja tapi untuk case-nya ini tuh dia bahannya doff ya jadi sebenarnya case-nya ini tuh nggak gampang buat meninggalkan fingerprint terus untuk desain earbud-nya sendiri dia pastinya mempunyai desain in-ear dan dia akan langsung terkonek ketika kalian buka tutupnya jadi nggak perlu kalian angkat akan lebih cepat untuk connect pertama kali dan untuk fitting-nya sebenarnya ini udah cukup oke karena ketika gue pakai sekitar 3 jam gue nggak mengalami masalah dan cukup nyaman menurut gue terus untuk ear tip bawaannya juga gue nggak ada masalah dan dia mempunyai desain ear tip-nya modelnya pendek ya jadi ketika kalian mau coba ganti gue rasa dia tetap bisa tapi nggak bisa di charge jadi gue rasa kalau kalian mau ganti ear tip-nya kalian cari yang aftermarket-nya itu yang modelnya pendek yang buat TWS karena ketika kalian cari yang buat IM dia nggak bisa masuk ke sini nggak bisa di charge maksud gue dan dia juga udah menggunakan touch control touch control-nya ini juga cukup oke ya jadi dia bisa next or previews bisa play-pause sayangnya dia belum bisa mengatur volume jadi untuk volume-nya tetap harus manual dan seperti yang gue bilang dia udah mempunyai fitur ANC jadi cara mengaktifkannya pastinya tinggal kalian hold aja selama 2 detik di sisi kanan atau di sisi kiri nanti dia akan merubah ke ANC mode atau ambient mode untuk performance ANC-nya sendiri menurut gue ini udah bagus jadi dia bisa bener-bener mereduce suara-suara konstan seperti suara AC, bahkan suara hujan itu tuh hampir nggak tembus ketika gue cobain kemarin menggunakan Super EQ ini jadi intinya kalau untuk performance ANC di bawah 1 juta ini salah satu mungkin yang bisa gue bilang salah satu yang terbaik lah untuk performance ANC-nya begitu pun dengan ambient mode-nya karena ambient mode disini tuh bener-bener berasa jelas untuk suara di sekitar gue terdengar sangat jelas terus nggak ada peak ya biasanya untuk beberapa TWS di bawah 1 juta tuh ambient mode-nya tuh berasa agak peak ketika ada suara-suara yang sedikit keras jadi agak berasa sember untuk microphone-nya yang membuat mungkin agak terganggu tapi disini tuh nggak semuanya berjalan mulus dan gue ngerasa untuk ambient mode-nya pun udah bagus secara performance-nya kalau untuk normal mode-nya untuk ceiling-nya sendiri ini masih rata-rata suara dari luar tuh masih bisa sedikit terdengar jadi gue rasa ya nggak ada yang spesial kalau untuk kekedapannya apalagi menggunakan eartip bawaannya ini untuk spesifikasinya sendiri dia menggunakan driver berukuran 12mm dan udah menggunakan neodium driver untuk bluetooth-nya sendiri dia udah menggunakan bluetooth versi 5.2 untuk latensinya disini tuh tergolong biasa aja dia ketika gue pake buat main game casual seperti mobile legend atau mungkin ketika gue pake buat nonton Netflix atau streaming YouTube ya gue merasa pengalamannya tuh masih oke tapi ya pastinya nggak super presisi untuk dialog-dialognya jadi ini bukanlah yang terbaik kalau kalian mencari TWS banyak TWS yang lebih baik dari sisi latency dibandingkan Super EQ ini terutama TWS-TWS gaming dan ketika kalian misalkan mencari TWS buat main game kompetitif seperti CWD Mobile atau PUBG gue sih nggak terlalu menyarankan ya dan untuk kualitas latency-nya ya kurang lebih seperti ini oke dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone Super EQ Q2 Pro ini bagaimana menurut kalian? silahkan kalian nilai sendiri Super EQ ini udah menggunakan teknologi CVC yang seharusnya dia bisa ngereduce suara ambient yang berada di sekitar gue untuk di ruangan gue ini seperti biasa ya ada suara AC ada suara PC ada suara fan dari lighting dan lain sebagainya jadi sebenernya suara di ruangan gue ini nggak silent sama sekali tapi balik lagi apakah kalian bisa mendengar suara dari background yang ada di ruangan gue ini dengan jelas? atau memang CVC-nya bekerja dengan cukup baik? silahkan kalian simpulkan sendiri dan kita lanjut lagi ke review-nya oke selanjutnya untuk IP ratingnya sendiri gue nggak mendapatkan info dia mengadopsi IP berapa jadi kesimpulannya mungkin ini seharusnya standarnya sih harusnya dia udah tahan keringat ya mungkin IPX4 gitu tapi karena nggak mendapatkan info gue jadi nggak bener-bener ngetes untuk IP rating di TWS ini terus untuk baterainya dia mempunyai kapasitas 55 mAh pada earbud-nya dan 370 mAh pada case-nya untuk playing time-nya sendiri kemarin gue ngetes selama kurang lebih 2,5 jam dia hanya berkurang 40% yang berarti kalau gue asumsikan dia bisa bertahan di atas 5 jam mungkin sekitar 6 jam itu dengan ANC off tapi microphone-nya on tapi kalau kalian menggunakan ANC ya mungkin dia bertahan sekitar 5 jam yang kalau menurut klaim dari Super EQ sendiri dia bisa bertahan harusnya sekitar 7 jam dengan ANC on tapi gue rasa nggak nyampe sih tapi balik lagi ya itu tergantung berapa volume yang kalian gunakan kemarin tuh gue pakai mungkin di sekitar volume 60-70% jadi kita lanjut ke bagian yang paling penting pastinya mengenai sound quality dan seperti biasa sound quality bersifat subjektif jadi apa yang gue sampaikan di sini merupakan pendapat dari gue pribadi jadi Super EQ ini kalau secara signature dia mempunyai karakter mungkin yang slightly ke arah V-shape tapi dia vokalnya nggak terlalu mundur jadi gue ngerasa ini mungkin lebih ke arah U-shape gitu untuk F-frekuensinya untuk suara treble-nya gue ngerasa di sini berasa cukup oke ya jadi dia bukan typical treble yang roll off dan mendem dia sebenarnya cukup sparkling tapi kalau kalian bandingkan dengan Fealty One Light dia nggak sebright Fealty One Light jadi ini masih dalam batas yang lebih aman menurut gue untuk suara-suara petikan gitar dan lain sebagainya di sini terdengar baik dan nggak ada masalah sama sekali dan selama pemakaian gue sekitar 3 jam juga gue nggak merasakan irifetik atau berasa nggak enak padahal gue sendiri lebih suka dengan typical TWS yang lebih mengarah ke arah warm tapi kalau buat Super EQ ini nggak bikin kuping gue tuh capek untuk suara vokalnya sendiri dia cenderung cukup natural dan oke ya jadi dia memang ada sedikit nge-boost di area upper mid-nya tapi nggak bikin sampai si bilans yang berlebih sedikit harsh sih ada tapi gue rasa itu masih wajar buat sebuah TWS di bawah 1 juta untuk range harganya dia nggak bisa bener-bener smooth jadi ya menurut gue suara vokalnya juga gue masih enjoy dan oke kok nggak ada masalah sama sekali untuk suara bassnya disini tipikal bass yang cukup tight dan rapih dia bukan tipikal TWS bass head tapi kalau kalian ngerasa bassnya kurang ya kalian bisa switch ke ANC on karena di ANC on itu gue ngerasa bassnya sedikit lebih naik dan untuk high frekuensinya sedikit lebih roll off tapi secara overall secara soundstage segala macem gue ngerasa dia kayak lebih terkompres untuk mode ANC-nya jadi untuk sound quality yang terbaik gue rasa dia berada di normal mode dibandingkan dengan ANC mode-nya jadi overall super EQ ini kalau buat gue tipikal TWS yang safe jadi kalau kalian punya budget sekitar 800 ribu memang ada beberapa pilihan TWS yang secara sound quality mungkin bisa lebih baik atau lebih sesuai dengan selera kalian tapi gue rasa bagi kalian tuh yang masih gak tau sukanya apa atau seleranya seperti apa tapi kalian pengen punya TWS yang performance ANC-nya bagus terus secara sound quality juga dia aman gue rasa kalian safe sih buat beli super EQ ini karena secara sound quality ini tuh tipikal TWS yang mungkin banyak orang suka karena tipikal suara V-shape tapi gak bikin tajam dan gak bikin capek buat pendengaran kalian bassnya masih cukup oke suara vokalnya cukup natural memang dia gak punya sesuatu hal yang istimewa kalau dari sisi sound quality-nya tapi ini bener-bener aman dan gue sendiri cukup enjoy mendengarkan berbagai macam genre lagu di TWS ini jadi paling itu aja ya yang bisa gue sharing mengenai super EQ ini sekali lagi kalau kalian berminat linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah thank you for your attention dan sampai ketemu di review gue selanjutnya selamat menikmati